Pendekar yang berbudi jilid 15. Aoyang Kian menatap heran pada pemuda itu. Pikirnya, aneh pemuda ini. Dia tak tahu apa-apa, mana dapat dialancang turut pergi ke markas partai itu. Sebenarnya Pintol bukan bangsa pengecut, katanya kemudian, menjawab anak muda itu. Markasnya Tian Liong Pang itu diperlengkapi pelbagai macam perangkap dan ada banyak sekali orang-orangnya yang lihai. Tak mudah akan datang ke sana dan sulit untuk keluar lagi dari situ. Maka itu, kecuali sangat perlu, jangan kita pergi ke sana. Kau mempunyai urusan apakah, sahabat kecil, maka kau niat pergi ke markas partai sesat itu. Pekong berganti mengawasi si imam. Ia heran seorang jago tetapi nyalinya menjadi sekecil itu. Tetapi, karena ia tidak mau membuat malu orang, ia pun tidak mengambil pusing orang berani atau takut. Terpaksa ia berdusa terus. Maka ia tertawa. Tau Tiang, kalau tahu aku yang muda ikut Tau Tiang pergi ke markas partai itu, bukannya niatku mencari permusuhan atau memusuhi mereka itu, katanya, sabar. Aku cuma ingin bertemu dengan Hong Li yang penegak hukum partai yang berjuluk Hu Ho At Hian Kie Kie Su. Aku percaya bahwa di sana aku tentu tak akan dibikin susah oleh mereka itu. Aku yang kian merasa kurang enak hati. Nada suaranya si anak muda bagaikan hendak mengatakan ia berhati kecil. Sendirinya mukanya menjadi bersemu merah. Tapi, selekasnya dia ingat si anak muda bukan orang bulim, rimba persilatan, hatinya menjadi lega pula tak lagi ia merasa bahwa orang mengejeknya maka ia lantas tertawa pula. Akhirnya ia berkata, sahabat kecil, jikalau kau mempunyai kegembiraan akan turut Pinto O jalan-jalan, baiklah, bersedia Pinto O mengajaknya. Dengan demikian kau menjadi memperoleh kesempatan akan melihat-lihat markas yang mirip dengan gedung naga atau gua harimau itu. Terima kasih, Toh Tiang, kata si anak muda. Sampai di situ, sembari minum dengan perlahan-lahan, mereka memasang ngomong terlebih jauh. Awoyang Kian menjelaskan pada sahabatnya ini di mana letaknya kota Hanyang, Hanko dan Engbuciu atau Gunung Kusan atau lagi Go atau Telaga Rembulan. Sampai tiba saatnya lampu-lampu dinyalakan, baru kedua sahabat ini pulang ke penginapan. Baru pekong memasuki kamarnya dan menyalakan api, di atas mejanya ia melihat sehelai surat yang berbunyi, orang yang tuan mau cari sudah lolos dari ancaman bahaya, karena itu baiklah tuan jangan mengantarkan diri masuk ke dalam jaring. Surat itu tidak pakai alamat si penerima atau si pengirim, tetapi pekong lantas menerkak kepada Owoyang Nio, sebab lenyapnya Chow Kun itu juga diketahui nona itu dan Pui Hui, karena Pui Hui sudah pergi jauh, maka tentulah tinggal Yam Nio. Walaupun Pui Hui dibawa terbang burungnya dengan sangat cepat, tak mungkin dia telah tiba di Bu Chiang ini, atau dia tiba tanpa mau menemuinya. Jadi ini suratnya Yam Nio. Bahkan sebagai orang Tian Liong Pang, nona itu tentu ketahui baik sepak terjang partainya. Cuma disebabkan harus menjaga diri, si nona itu jadi tak berani sembarang menemuinya. Lega juga hatinya pekong. Sekarang ia tinggal memerlukan bukti. Di mana adanya Chow Kun dan apakah di atas kurang suatu apa? Kemana ia harus mencarinya? Sebenarnya kenapa Hong Li yang menculik adik Chow Kun pikirnya lebih jauh? Benar aneh. Besok paginya, pekong membawa surat kaleng itu pergi ke kamarnya Owoyang Kian. Ia hendak berdamai dengan rahib itu. Tapi ia keceleh. Ia memasuki kamar kosong. Bahkan pembaringan tak ada tanda-tanda bekas dipakai bermalam. Namun, aneh, kemana dia pergi si anak muda tanya pada dirinya sendiri. Belum lagi anak muda ini keluar dari kamarnya si imam. Tiba-tiba imam itu muncul dari luar, terus saja dia masuk ke dalam, nampak wajahnya muram. Apakah Tohoti yang pergi ke belakang tanya pekong heran. Tapi si imam dengan roman sangat mendongkol berkata keras, menjemukan segala kepala anjing dari Tian Liong Pang itu. Hari ini, walaupun kau tidak pergi ke kusan, pintu yang akan pergi sendiri. Lantas si anak muda menerka bahwa imam ini tentu telah dipermainkan orang partai naga langit, maka ia tertawa dan berkata, apakah Tohoti yang telah bertemu orang atau orang-orang partai itu? Chia Jam Tohjin tidak menjawab, dia hanya menyodorkan tangannya yang memegang sehelai kertas. Coba kau lihat ini, sahabat kecil katanya sengit. Pekong menyambuti dan membaca, pusat Tian Liong Pang menjadi tempat sangat penting, siapa yang lancang mendatangi, pasti tidak mati. Karena itu janganlah menyerbu api hingga membakar diri sendiri. Tolong sekalian menasehati sahabatmu jangan pergi ke sana. Sembari membaca Pekong memperhatikan huruf-huruf surat itu ia dapat memastikan kedua surat itu buah tangannya satu orang. Maka ia heran kenapa Owoyam Nima memperingatkan, ataupun menggertai imam itu. Kenapa si imam dicegah? Kapan Tohoti yang dapatkan surat ini ia tanya. Duduklah, sahabat kecil, berkata si imam itu, yang mulai menjadi sabar. Tadi malam belum lama sekulangnya kita, ada angin menyambar masuk ke kamarku ini, kertas ini turut terbang masuk. Aku menyanggapinya, lalu dengan sebat aku lompat keluar akan melihat siapa si penimpu. Tiba di jalanan besar, aku melihat seorang nona tengah berdiri seorang diri. Aku tidak memperhatikan dia, aku tidak menyangkanya. Siapa tahu, selagi aku datang mendukati, mendadak dia lari. Barulah aku heran dan curiga karenanya. Tanpa bersangsi pula, aku mengejarnya. Dia lari cepat sekali, tak dapat aku menyandaknya. Tempo aku memperlahan lariku, dia juga memperlambat larinya. Kami main kejar-kejaran sampai di luar kota. Di situ dia lari berputaran, dan akhirnya masuk ke dalam sebuah rimba sia-sia belaka aku mencarinya semalam suntuk. Sampai sudah terang tanah, baru aku buka dan bakal suratnya ini. Terang dialah orang Tianlongpang. Kalau aku tahu sejak tadinya, tidak akan aku membiarkan dia lolos. Pekong berpikir keras. Apakah wanita itu bukannya Kiyobwee Hayat Tanya? Rahip itu menggeleng kepala. Kalau dia, siang-siang Pintoa pasti sudah mengenalinya sahutnya. Kalau dia nona Ooyam Nio, itu tidak aneh. Dia seorang anak perempuan baru berumur belasan tahun. Cia Jam Tojin lantas melukiskan romen dan dandanannya nona itu. Pekong menjadi haran. Kalau begitu, kelirulah terkaanku, pikirnya. Siapakah gerangan? Aku tidak kenal dia dan tidak ada hubungan dengannya. Dengan begitu tidak ada perlunya dia menulis surat padaku. Tetapi dia menulisnya, memberi nasihat padaku untuk jangan pergi ke markas Tianlongpang. Orang yang aku kenal cuma Hong Ho Pehewee, Liu Hang Lim serta Tianhong, selain mereka bertiga, ada siapakah lagi? Mereka bertiga juga tak tahu tentang diculitnya Chow Kun. Tidakkah ini aneh menerka-nerka terlebih jauh Pekong cenderung untuk percaya tulis itu tulisannya Tianhong? Nada tulisan itu juga nadanya orang Tiang Liong Pang. Maka bingunglah ia. Awoyang kian tertawa melihat si sahabat kecil diam saja sekian lama itu. Sahabat kecil, jadinya kau tak berani pergi ke markasnya Tianlongpang, bukan? Tanyanya. Tak apa kau tidak pergi, jadi tak usah kau nanti menghadapi sesuatu yang mengagetkanmu. Jikalau kau memerlukan sesuatu beritahukan saja padaku, nanti Pinto O yang tolong mengurusnya sekalian imam ini baik hati dan sudi mengulurkan tangan. Pekong tertawa menyambut kata-kata orang itu. Jangan memusingkan diri karena urusanku, Toto Tiang, katanya. Biar pun kusan menjadi gua harimau, aku yang mudah sangat percaya tidaklah kita nanti dapat dicelakakannya. Baik, kita pergi setelah kita sarapan pagi. Awoyang kian ragu-ragu hingga ia tidak lantas menjawab. Baiklah sahutnya selang sesaat. Cuma, kalau kita pergi ke sana, alasan apa yang dapat kita pakai? Itulah satu soal yang Pekong turut memikirkannya. Aku yang rendah hendak menemui Kongli yang tetapi sebenarnya aku belum kenal padanya, katanya. Bagaimana kalau aku pakai nama Toto Tiang, kita pergi dengan mengirim kartu nama? Nanti, sesudah kita bertemu dengannya, baru aku memberitahukan maksud kedatanganku. Bagaimana pikiran Toto Tiang? Awoyang kian terdiam. Dia juga tak kenal Kongli yang penegak hukum Tianliong Pang itu. Kalau ia juga tidak kenal, mana bisa namanya dipakai? Sama saja kalau Pekong memakai namanya sendiri. Imam ini ingin minta keterangan dari sahabatnya tetapi ia membatalkannya, karena khawatir si sahabat kecil tidak senang hatinya. Ia pun bisa disangka penakut. Akhirnya ia tertawa. Nah, baiklah, sahabat kecil katanya gembira. Kau boleh berbuat seperti apa yang kau pikir itu. Pekong lantas panggil pelayan, buat minta pinjam alat tulis serta kertasnya. Ia lantas menulis surat kepada Tianliong Pang. Ia pakai namanya Che Jam Tojin dan ia yang membubuhkan tanda tangannya. Kemudian ia perintahkan orang pergi ke sungai Hanyang untuk menyewa perahu. Kusan adalah sebuah gunung tetapi tidak tinggi dan tidak besar, bahkan keadaan seumumnya tidak berbahaya. Namanya didapat karena bentuknya seperti kura-kura. Letaknya ialah di sebuah tanah datar dalam kecamatan Hanyang, dan berhadap-hadapan dengan coasan gunung Llar. Setibanya di Hanyang, Imam dan Pekong mendarat meninggalkan perahuswaannya. Mereka tidak mengambil tempo lama untuk berjalan sampai di kaki gunung yang hendak didatangi itu. Hanya aneh kaki gunung itu. Tidak ada orang Tianliong Pang yang berjaga-jaga di situ. Mesti ada perangkapnya di situ, Awoyang Tian menerka. Karena di sini tiada penjaganya, mari langsung kita mendaki, Pekong setuju. Maka berdua mereka berjalan maju, dan mulai mendaki bukit. Berjalan baru beberapa langkah, tiba-tiba kedua orang itu dipapaki dua orang pelayan yang berseragam hijau, yang muncul dari balik daun pohon kayu besar. Kedua bocah itu menghadap Pekong sambil terus memberi hormat dengan menjura dalam, lalu bocah yang besaran tertawa dan berkata, Cuan apakah Tuan Pekong melengak? Ini ia tidak sangka. Ya sahutnya singkat, bocah itu lantas berkata pula, Tuan, kami diperintahkan majikan kami untuk memberitahukan kepada Tuan. Cuan diminta dengan hormat supaya jangan memasuki markas di sini. Kembali Pekong melengak. Sungguh ia tidak mengerti. Siapakah kedua orang ini? Siapakah majikan mereka? Siapakah majikanmu itu ia bertanya. Kedua bocah itu saling mengawasi sebelumnya menjawab. Di belakang hari Tuan akan mengetahui sendiri, sahutnya kemudian. Dan anehnya, habis berkata itu, keduanya lantas berlari pergi. Sungguh aneh pikir Pekong. Tak habisnya dia heran. Mungkin mereka ini diperintah oleh Tian Hong. Kenapa Nona itu hendak mencegah aku? Kenapa dia tidak mau menemui aku sendiri supaya dapat bicara terus terang? Aoyang Tian menyaksikan semua itu. Mulanya ia diam saja, tapi akhirnya tertawa lebar. Sahabat kecil, katanya, kalau sekarang kau kembali, temponya masih belum terlambat. Lagi pula menurut Pinto, lebih baik kau jangan pergi terus, supaya kau tak usah menyebabkan orang memikirkanmu dan menjadi bersusah hati karenanya. Pekong merasa telinganya panas. Hebat guraunya si imam. Tapi ia tertawa. Harap To'o Tian jangan bergurau, katanya, aku bingung karena aku tidak tahu siapa orang yang mencegahku secara begini yang sudah pasti ialah keputusanku tidak dapat aku kembali setengah jalan. Habis berkata begitu, si anak muda terus naik mendaki gunung. Mau atau tidak, Aoyang Tian mengikuti anak muda berhati baja itu. Hanya ia menjadi bingung dan heran bukan buatan. Kenapa anak muda ini menjadi demikian berani sedangkan ia tahu si bocah ini tidak mengerti ilmu silat. Bagaimana dia menjadi demikian bernyali besar dan berkukul hendak mendatangi markas Tianlongpang? Dan siapakah penulis surat gelap itu yang memberi rasihat? Mestinya penulis itu kenal Pekong, tetapi aneh, pemuda ini sebaliknya tidak mengenalnya. Penulis itu toh seorang wanita. Dia demikian keras niatnya, pasti dia mempunyai urusan sangat penting dengan Hong Liang, pikirnya pula. Ketika dahulu aku bertemu dengannya di Bek Hie Hong, dia memang berani, nyalinya besar dan pikirannya tetap. Hanya dia lemah. Kenapa sekarang dia begini tenang? Mungkinkah dia telah makan pek buahoko dan telah memiliki ilmu silat yang istimewa luar biasa? Pengasi imam berpikir itu, Pekong menoleh padanya dan bertanya, Toh Otiang, Toh Otiang bersama siang keantai hiap mencari keturunan keluarga tek, apakah Toh Otiang ketahui kalau keluarga itu ada hubungannya dengan nona Hong Hu? Belum lagi Chie Jam Toh Jin menjawab, tiba-tiba empat orang sudah berlompat keluar dari tempat sembunyinya di balik pohon kayu besar. Mereka itu bertubuh besar dan pakaiannya sinset. Salah seorang di antaranya lantas menegur, dari mana datangnya orang-orang berkepala besar yang lancang ini berani mendatangi wilayah yang terlarang? Menyaksikan demikian, Aoyang Tian berlompat maju ke depan, menghadang di depan si anak muda. Dengan temberang ia berkata sambil tertawa, Tian Leong Pang menganggap dirinya sebagai pemimpin dunia rimba persilatan, akan tetapi melihat keadaannya sekarang ini, dia tak lebih tak kurang cuma segerombolan manusia yang tak keruan tingkah lakunya. Setelah berkata begitu, ia bertindak maju untuk berjalan terus. Minggir demikian dia pun membentak mengusirnya. Keempat orang itu saling melirik, segera mereka menghunus senjatanya masing-masing, lalu dengan satu seruan berbareng, mereka lantas memecah diri keempat penjuru buat melakukan pengurungan. Seng Rahip tertawa dingin. Hampir dia mulai menyerang terlebih dahulu, tapi tiba-tiba dari atas bukit terlihat munculnya seorang muda berbaju biru yang berlari-lari dengan cepat sekali sambil mendengarkan suara nyaring. Tunggu keempat Hiocu, jangan berlaku kurang hormat kepada orang tamu. Hiocu adalah suatu jabatan untuk jabatan di dalam partai Tian Leong Pang. Cepat sekali anak muda itu sudah tiba, dari dalam tangan bajunya segera dia menarik keluar sebuah bendera segitiga warna kuning. Itulah yang dinamakan Oei Leong Kiai Bendera Naga Kuning. Sambil membeber bendera itu, dia terus berkata kepada keempat Hiocu itu, Aku yang muda menerima perintah untuk menyambut para tamu kita ini. Keempat Hiocu dipersilahkan kembali ke tempat masing-masing. Melihat bendera kuning itu, empat orang itu memberi hormat pada si anak muda terus mereka berkata, Baiklah, kami menerima perintah lalu, semuanya lantas mengundurkan diri. Setelah keempat Hiocu itu pergi, si anak muda memberi hormat pada Aoyang Kian. Kedua tuan tentulah Aoyang Loo Chiampoei bersama Pek Kongcu berkata dia, Aku yang muda menerima perintah dari Huhoat kami untuk dengan istimewa. Mengundang Loo Chiampoei dan Kongcu mendaki gunung kami. Lo Chiampoei ialah panggilan terhormat terhadap seorang tua tingkat atas, dan Kongcu ialah panggilan terhormat terhadap seorang muda yang dihargai. Keduanya Aoyang Kian dan Pek Kong melengak sejenak. Heran mereka karena orang telah mengetahui kedatangan mereka sedangkan mereka mendatangi Tian Liong Pang tanpa ada orang yang mengetahuinya. Bahkan orang kenal baik Si dan nama mereka. Aoyang Kian juga heran mengenai dirinya Pek Kong. Kalau ia dikenal orang, itu tidak mengherankan tetapi Pek Kong, seorang muda belia, yang tak mengerti ilmu silat. Walaupun herannya bukan main, Cia Jampoei Jintoh cuma melengak sedetik, terus ia mengambil sikap wajar, wajahnya tersunggingkan senyuman. Sembari tertawa ia berkata, memang kami juga datang dengan jalan terang-terangan lagi-lagi ia tertawa riang. Si anak muda bersikap biasa juga, ia tertawa ia merangkapkan kedua tangannya dan berkata, silahkan turut aku, aku akan membuka jalan. Harap lo Ociampoei dan Kongcu memperhatikan langkah kakiku supaya jangan sampai kalian berdua nanti tersesat jalan. Di dalam hati, Aoyang Kian heran. Ia melihat jalan itu rata saja, tak ada yang aneh atau mencurigakan kecuali batu-batu bertumpuk kecil di sana-sini serta rumput yang teratur. Saking merasa aneh, ia menganggapnya lucu, maka ia pun tertawa dan berkata, Hektometer. Segala batu dan rumput itu hendak menahan Aoyang Kian? Si anak muda berbaju biru cuma tertawa, dan tidak membantah hanya mengatakan. Titik dua silahkan, Lo Ociampoei dan Kongcu dan terus dia lari pesat di antara jalanan yang berserakan batu itu. Aoyang Kian melihat orang berlari cepat, ia lantas berpaling kepada pekong seraya mengajak, mari dan terus ia menyusul wakil tuan rumah itu. Tapi begitu lekas juga ia menjadi terkejut. Ia kehilangan anak muda pengantarnya itu. Sebaliknya dari pada jalanan berserakan batu dan rumput, ia sekarang berada di dalam sebuah rimba lebat dan penuh berasap hingga tak tampak lagi cahaya matahari. Heran, pikirnya. Dan ia berhenti dan menoleh ke belakang walaupun ia seorang yang berpengalaman, hal aneh ini toh membuatnya bingung. Ia lantas ingat pekong, ia mengkhawatirkan kawannya itu. Ia sendiri tidak merasa takut sama sekali. Waktu ia melihat si anak muda, yang menjadi kawannya itu, kembali ia menjadi heran. Bahkan heran sekali pekong kelihatan berjalan dengan tenang-tenang saja, wajahnya nampak sedang berpikir keras. Tidak ku sangka bahwa mereka sudah main gila di jalanan rata yang tadinya berserakan batu dan rumput ini. Ia berkata kepada si anak muda. Menurut penglihatanku, orang sudah mengatur barisan rahasia Pat Kuat Tin ditambah dengan uap buatan manusia. Mari kita mencoba melangkah di garis Kian Wiai dan memutar kedudukan Soan Kiong. Coba kita lihat, kita bisa keluar dari dalam kurungan ini atau tidak. Pat Kuat Tin ialah semacam barisan kurungan rahasia segi delapan. Dan kedua garis itu adalah garis-garis istilahnya Tin tersebut. Dan karena khawatir si anak muda nanti tersesat, si imam juga memegangi tangan kawannya untuk berjalan bersama. Ia mengajak berjalan dengan mengikuti garis-garis patuah segi delapan itu. Sekian lama mereka berjalan, mengikuti jalan yang belok kanan-belok kiri, kemudian ternyata mereka berjalan di situ-situ juga, mereka cuma mengitari jalan tersebut. Hal itu diketahui setelah tempat semula itu diteliti. Maka juga si imam menjadi heran bercampur bingung. Baru sekarang dia berpikir keras. Heran jalan ini katanya nyaring. Biarlah aku mencoba menghajarnya. Di kiri mereka ada sebuah puncak kecil, puncak itu dihajar si imam yang menggunakan tenaganya yang telah dikerahkan. Ia percaya bahwa ia sanggup menggempurnya. Akan tetapi kenyataannya cuma batu dan debu yang berhamburan, puncaknya tetap berdiri tegak seperti semula. Baru sekarang Cie Jam Tojin berdiri keheranan. Tak habis-habisnya ia memikirkannya. Ia menerke lawan sudah menggunakan ilmu sesat. Diam-diam ia malu sendirinya sebab tadi sedikitnya ia sudah bicara besar. Sekian lama imam ini terdiam. Ketika ia menoleh kepada kawannya, si anak muda tetap bersikap tenang. Terhadap kawan ini, ia pun heran. Tak selayaknya orang tak mengerti ilmu silat bersikap setenang itu. Eh, sahabat kecil akhirnya ia menegur, bagaimana dengan kau? Apakah kau memiliki ilmu mujizat? Belum lagi si pemuda menjawab pertanyaan si rahib, lantas mereka mendengar suara hiruk-pikuk yang luar biasa, seakan-akan suara hantu yang memekakkan telinga. Suara itu memenuhi seluruh lembah. Mendengar suara itu, tiba-tiba pekong tertawa dan berkata, Oh, kiranya inilah tin gabungan dari kedua tin, Gou Kuyekupun dan Cuci Eilon Lok. Baik, nanti aku yang rendah mencoba membuyarkan dahulu uapnya, sesudah itu, baru suara-suara itu dihentikan asal tinggal tumpukan batu dan rumput, tak sulit buat kita keluar dari tempat ini. Gou Kuyekupun yalah tin atau barisan rahasia lima hantu mengisi pekuburan, dan Cipce Eilon Lok yalah barisan rahasia tujuh bintang jatuh berserakan. Awoyang Kian Heran. Dia adalah jago dari Liawong, wilayah timur, pengalamannya menjelajah sudah puluhan tahun, tetapi selama itu belum pernah ia mendengar nama atau perihal kedua tin yang disebutkan pemuda itu. Karenanya, hendak ia minta keterangan dari si pemuda, tapi orang sudah mendahulunya menggerakkan tangannya. Mulanya pekong merapatkan kedua tangannya, digosokkan satu dengan lain, terus kakinya melangkah. Mendadak ia berhenti berjalan, berdiri tegak. Lalu dengan sekonyong-konyong ia menyerang ke atas ke udara, sampai empat kali beruntun. Menyusul hajaran itu, mereka mendengar suara guntur samar-samar terus datang berkesiurnya angin, sesaat kemudian buyarlah uap di sekitar tanah terbuka itu, hingga seng suria yang merah pun tampak muncul kembali seperti tadi. Habis suara guntur samar-samar itu serta cuaca cerah, suara berisik seng memedi makin menjadi-jadi, tapi sekarang suaranya kacau. Pekong mengumpulkan tenaga dalamnya, terus ia bersyul, tak keras juga tak lama, iramanya merdu didengar. Sekejap itu hilang sudah suara hantu itu. Yang masih terdengar tinggal sisa syulan. Awoyang kian tercengang mengawasi si anak muda. Ini adalah di luar dugaannya. Selama ini ia menyangka si anak muda seorang pelajar yang tetap lemah. Oh, sahabat kecil akhirnya dia berseru. Meta pintu omelek tapi buta. Kapan kah kau telah mempelajari ilmu gaip ini? Pekong tertawa. Maaf, toh tiang, sahutnya. Panjang ceritanya, baik lain kali saja aku menuturkannya. Yang perlu sekarang ialah supaya kita segera keluar dari tin ini, supaya kita bisa lekas sampai di atas gunung menemui Kongliang. Kita harus jaga supaya kita tak sampai ditertawakan dia. Mendadak anak muda ini berhenti bicara. Ia seperti merasa sudah keliru omong. Ia tersenyum tetapi dengan senyuman likat. Terus saja ia berjalan maju dengan cepat mendahului si imam. Parasnya Cie Jam juga merah. Dia jengah sendirinya. Dengan mulut runyam ia menyusul si anak muda. Dengan cerahnya cuaca, segala sesuatunya tampak nyata. Di depan terlihat tujuh buah puncak cilik, atau tanah muncul, yang letaknya seperti peatau, bintang utara. Di situ, Aoyang Kian melihat jelas adanya jalanan keluar. Selekasnya mereka berada di luar tin, kiranya tujuh puncak itu hanya tujuh tumpukan tanah. Saking mendongkol, rahib ini menghajar kalang kabutan tumpukan-tumpukan tanah itu. Maju lagi satu lintasan, perkong berdua menghadapi sebuah tanah terbuka yang luas, rumpuknya hijau dan tebal. Selewatnya halaman itu, di depan mereka berdiri sebuah tembok tinggi. Di muka pintu terdapat sebuah halaman. Pintu yang catnya merah itu tertutupi rapat, suasananya sunyi, hingga bangunan itu mirip rumah kosong. Di kiri dan kanan pintu ada tumbuh masing-masing tiga buah pohon cemara yang besar-besar. Menghadapi petpohonan itu terdapat tanah kosong berumput berupa taman. Di tengah taman itu ditanami bermacam-macam pohon bunga yang dikurung pula dengan pohon-pohon gowitong atau sterculia platanfolia. Tepat di mulut jalan dipasang sebuah ciopei, batu peringatan di mana terdapat cukilan lima huruf yang bunyinya tokoang cieki atau rumah tokoang. Di sini itu ada cukilan huruf-huruf kecil. Siapa tidak diundang jangan masuk ke sini. Siapa lancang masuk dia akan mati. Siapa yang tidak percaya peringatan ini, silahkan coba satu kali saja. Awoyang kian tertawa lantang membaca pemberitahuan itu. Sengaja dengan suara nyaring ia berkata, sahabat kecil. Heran Honglian itu. Dia mengundang kita masuk kemari, tapi ia menyembunyikan diri dalam rumahnya ini yang mirip batok kura-kura. Apakah ini caranya untuk mengundang tetamu? Pekong dapat menerka maksudnya si imam, maka ia menjawab nyaring pula, Sudahlah, Toh Tiang, harap kau tidak bergusar dengan orang sembunyi di dalam batok kura-kura. Nah, mari Toh Tiang lihat aku yang muda menggunakan caraku, aku jamin dia nanti menonggolkan kepalanya dari lubang batoknya itu. Pekong bukannya seorang pemuda yang berkepala besar, tetapi sesungguhnya Chio Pei itu menjadikan ia tidak senang. Tiang Leong Pang menganggap dirinya sebagai jago tunggal, dia memandang rendah kepada siapa juga. Ia pun ingat akan kata-katanya Hang Huo Xiu, si pendeta Eidan bahwa mana bisa orang mencegah kehancuran rimba persilatan kalau orang takut menempuh bahaya. Aoyang Kian beranggapan anak muda ini masih hijau dan karenanya berani mati. Hendak ia mencegah, supaya si pemuda jangan sembrono, tapi ia kalah sebat, si anak muda telah mendahuluinya maju ke muka taman dengan langkah perlahan dia menuju ke jalan yang terbuat dari batu. Di dalam taman itu kecuali pelbagai pohon bunga cuma terdapat lima buah bangku batu, yang buatannya sangat sederhana, biasa saja. Selekasnya perkong masuk ke dalam taman, hidungnya lantas mencium bau harum istimewa, terus ia rasakan kepalanya pusing dan matanya berkunang-kunang. Ia terkejut, ia mau mundur pula tetapi sudah terlambat, segera ia jatuh duduk disebabkan kedua kakinya lemas hingga tak dapat digerakkan lagi. Aoyang Kian kaget bukan main. Hendak ia maju menolongnya tetapi ia tak berani, khawatir ia pun nanti roboh seperti si anak muda. Maka ia lantas menteriaki, sahabat kecil, lekas makan hui Tian Shok Bieng Tan. Sia-sia teriakan atau peringatan itu. Pekong tetap duduk bersila, matanya meram mulutnya bungkam. Ia tak mendengar apa-apa. Tiba-tiba terdengar suara nyaring dari terbukanya pintu gerbang. Di ambang pintu itu segera muncul seorang pria tua yang rambut dan kumis janggutnya sudah putih seluruhnya. Dia menyandarkan tubuhnya di pinggiran pintu sambil tertawa lebar. Terus dia berkata keras, Sudah lama aku mendengar tentang si imam berewokan merah, yang ilmu sebuah jarinya, It Chie Tan Kong, lihai menjagoi di Liao Tong, bahwa nyalinya bukannya kecil, tetapi kenapa dia masih kalah dengan seorang bocah cilik, bisanya membuka mulut berkoar seperti nenek-nenek di jalan besar. Awoyang Kian mengawasi orang itu, yang ia tidak kenal. Ia menyangkannya Tong Tian Tok Liong ketua partai Naga Langit. Maka ia tertawa dingin dan berkata tawar, kiranya pemimpin utama dari satu partai yang besar toh masih mengandalkan segala. Ilmu gaib dan racun berbisa untuk melindungi dirinya. Apakah dengan begitu kau tak malu nanti ditertawai umum sampai gigi copot rontok? Si orang tua tertawa dan berkata menghina, Hektometer, orang semacam kau memikir dapat menemui ketua kami. Baiklah kau ketahui, aku seorang tua cuma seorang penjaga pintu. Kau tahu kenapa sekarang aku muncul di sini? Itu karena aku melihat kau, sekalipun huruf-huruf yang besar-besar kau tidak kenal. Kenapa kau lancang memasuki tempat kediaman pribadi dari ketua kami? Jikalau kau tidak menggoyang-goyang ekormu dan ngeloyor pergi dari sini, aku khawatir kau nanti tak dapat mati dengan baik-baik di dalam kamarmu. Bukan main gusarnya oh yang kian dihina yang seorang menyebut dirinya penjaga pintu itu. Hai, bangsa tua, kau berani menghina aku bentaknya. Lihat, sebentar akan tahu rasa kau. Si penjaga pintu tertawa terbahak-bahak. Tak usahlah kau sebut nanti tanbangnya. Kalau kau benar tidak takut mampus, tiada halangannya sekarang kau maju kemari. Percayalah, aku si orang tua akan membuatmu puas. Kau nanti berjalan di jalan hidup yang lebih pendek. Habislah kesabaran si imam, hendak ia berlompat maju akan melompati taman bunga itu tapi mendadak perkong mencelat bangun sambil berseru, jangan, toh tiang. Tahan. Menyusul itu, anak muda itu sudah lantas berlompat sampai di depannya orang tua. Itu. Lekas perintahkan Hongli yang keluar menemui aku perintahnya membentak. Orang tua itu terkejut dan heran. Ia tidak menyangka si anak muda tak roboh karena bau harum beracun itu. Tapi hanya sedetik, dia lantas tertawa gelak-gelak. Hektometer dia menghina. Baru dengan kepandayanmu sebegini saja kau berani berjumawa. Sekalipun Tong Tianto Kliung sendiri sangat menghormat dan mengindahkan aku si orang tua. Macam apakah kau? Kau mahluk apa? Makanya kau berani bicara main membentak. Awoyang Kian sementara itu berlega hati melihat kawan kecilnya tidak kurang suatu apa. Ia lantas memandang tajam pada si orang tua yang jumawa itu, hingga sekarang ia dapat melihat tegas. Si orang tua itu berjanggut panjang sampai di lututnya, rambutnya yang beruban menjuntai sampai di bahunya, kedua matanya bersinar seperti kilat, suaranya nyaring bagaikan genta. Lalu, mengingat kejumawaannya, tiba-tiba ia ingat siapa gerangan situa itu. Sahabat kecil ia lantas memperingatkan Pek Kong. Kau tahu siapakah bangsa tua di hadapanmu ini? Dia ialah salah satu di antara empat toaset C.E. Sebawahannya Leng Nyesu. Ia sebawahannya yang ketiga. Dialah Ho Siu Cong Ciong Kukun Sinaga Hijau Ubanan. Kita bukannya mau mencari dia. Jangan kita layani dia. Toaset C.E. itu berarti si bintang cawa celaka. Memang benar orang tua Ubanan berjanggut panjang luar biasa itu Ho Siu Cong Leong Kukun. Ketika dahulu terjadi pertempuran besar-besaran di Bonghon Huk, Lembah Roh Gentayangan, dia pernah perlihatkan kepandainya dia tidak gusar bahwa Aoyang Kian membuka rahasianya itu, menyebutkan gelar nama dan kedudukannya sebagai bawahannya Leng Nyesu. Dia justru tertawa lebar. Ha, hidung kerbau katanya, kau dapat ingat siapa aku si orang tua, sungguh matamu masih belum buta picek. Pek Kong terperanjat juga hatinya mengetahui si orang tua itu adalah Kukun Akan. Tetapi karena orang itu sangat jumawa, ia menjadi tidak senang hatinya. Ia tertawa dingin dan berkata, Eh, orang tua Shiku, jangan kau agulkan nama kosongmu dahulu hari itu, nama yang tak berarti. Apakah kau sangka dengan nama kosongmu itu dapat kau membuat orang kaget? Tidak. Aku, cuan kecilmu, telah datang kemari, itu artinya aku tak menghargai sepeserpun padamu. Mendengar suara si anak muda, barulah wajah si orang tua merah padam. Katanya Bengis. Jikalau aku si orang tua tidak memberi rasa pahit padamu, kau pasti tidak tahu berapa tingginya langit dan berapa tebalnya bumi. Sembari berkata begitu, jago tua itu melangkah maju. Berbareng dengan itu di ambang pintu gerbang yang besar itu terlihat sesosok tubuh berkelebat muncul. Dialah si anak muda berbaju biru yang membawa bendera kuning tadi. Dia lantas menjura dalam kepada Kukun sambil berkata, aku yang rendah menerima perintah mengundang para tamu. Oleh karena itu, Lo Ociampuye diminta suka lekas kembali ke markas, Pangcu tengah menantikan di Coasan. Kalau Kusan berarti gunung kurakura maka Coasan adalah gunung ular. Mendengar kata-kata si anak berbaju biru, Kukun lantas mendelik terhadap Pek Kong. Setelah itu dia memandang si pesuruh dan berkata kepadanya, kau beritahukan. Hong Liang, bocah ini aku serahkan padanya. Sebentar aku si tua datang meminta orang ini dari dia. Begitu dia menutup mulutnya, begitu si tua berlompat pergi terus lari turun gunung. Diam-diam Pek Kong mengagumi keringanan tubuh jago tua itu, hingga ia tidak tahu ia sanggup atau tidak mengadu kepandayan dengan dia. Justeru ia tidak mau memikirkan lagi, justeru ia mendengar Cie Jam Tojin berkata kepada si pesuruh berbaju biru itu. Apakah begini caranya penegak hukum dari Tian Liong Pang menyambut tamu-tamunya? Pesuruh itu lekas-lekas melintasi taman. Harap lo Ociampue jangan keliru mengerti, katanya hormat. Dengan sesungguhnya huhoat kami sedang diganggu oleh banyak urusan yang merepotkan hingga dia jadi melayani tamu-tamu tak sebagaimana layaknya, ia terus merogoh sakunya dan mengeluarkan satu bungkusan kecil dari kertas kuning, sembari mengulurkan itu dengan kedua tangannya, ia menambahkan kata-katanya, inilah sebungkus obat untuk menghindarkan diri dari racun yang memusinkan kepala, silahkan lo Ociampue simpan guna dipakai membebaskan diri dari gangguan bau beracun itu. Selewatnya taman bunga ini, lo Ociampue tak akan terganggu pula oleh racun, hanya di kedua sisi dari pohon-pohon gowatong, di bawah pohonnya ada perangkap yang terlebih bahaya lagi, maka itu harap lo Ociampue berdua janganlah melanggarnya. Aoyangkian percaya keterangan itu. Buktinya ialah pekong, yang tidak keruan-keruan jatuh duduk bersilah. Tapi ia pun tidak puas. Keterangan itu berupa ancaman juga. Ia menyambut bungkusan itu sambil memperdengarkan suaranya, hmm, aku justru mau lihat ada permainan apa lagi di sini. Anak muda berbaju biru itu tertawa. Lo Ociampue, silahkan katanya sambil terus memutar tubuh dan berlari pergi ke dalam. Cia Jiam Tojin berjalan melintas taman itu. Ia melihat pekong tengah mengawasi beberapa buah pohon cemara yang besar itu. Eh, sahabat kecil, apakah pohon-pohon itu besar artinya tegurnya heran. Tiba-tiba saja si anak muda berseru, tepat seraya terus ia melompat maju, menekan sebatang pohon, setelah itu, cepat ia berlompat mundur ke tempat berdirinya semula. Menyusul itu, diiringi suara bergerak keras, sebuah pohon cemara yang menaungi taman, patah roboh sendirinya dan dari batangnya yang patah memancar sinar hijau bagaikan bintang, sasarannya ialah taman bunga itu. Tetapi itu belum semua api itu membakar pohon-pohon kembang yang menyiarkan bau keras yang sukar tertahankan hidung, yang menyebabkan kepala pusing dan mati berkunang-kunang. Sungguh berbahaya berseru pekong, yang dapat membebaskan diri dari perangkap maut itu. Kalau tadi tengah ia duduk bersemedi ada orang mematahkan dahan itu, pasti celakalah ia. Cia Jam Tojin terkejut berbareng kagum terhadap si anak muda. Baru sekarang ia insaf bahwa pemuda itu telah memiliki kepandayan yang istimewa, gagah dan cerdas. Eh, sahabat kecil, tegurnya, tertawa, bagaimana kau bisa mengetahui bahwa pohon itu merupakan perangkap maut? Pekong bersenyum. Sebabnya jauh sebelum aku memasuki taman, kecurigaanku sudah timbul terlebih dahulu, sahutnya, karena itu, aku memperhatikan segala sesuatu. Pikir saja, pusat markas Tianlong Pang yang demikian termasuhur mustahil tak ada orang yang menjaganya? Tak curigakah orang bisa mundar-mandir di sini tanpa ada yang menghalang-halangi? Karena itu, mestinya di sini ada penjaganya yang tersembunyi dan itu artinya entah jebakan rahasia apa. Demikian barusan sengaja aku mencoba menekan pohon itu. Awoyang kian segera ingat peringatannya si bocah baju biru itu. Tapi ia tidak takut, sembari tertawa ia berkata, tadi anak itu memberitahukan bahwa di bawah pohon Gowitong ada perangkap yang terlebih liahai lagi. Mari kita hancurkan sekalian saja supaya semua itu tak usah menjadi pengganggu bagi kita. Pekong sudah terlanjur maju, ia mengangguk. Mari sambutnya. Lantas dia bersikap hendak melompat maju. Tetapi, dengan tiba-tiba saja dari arah belakang mereka terdengar suara tawa yang parau, kedua tuan-tuan yang terhormat, jangan bergusar dulu. Mungkinkah kalian tak dapat memaafkan aku si orang tua yang telah datang terlambat? Pekong berpaling dengan cepat, hingga ia masih sempat melihat sisa senyuman orang yang tertawa dan berkata itu, yang menyebut dirinya siorang tua. Ia lantas menerkau orang itu adalah Kong Hian Ho Liyong atau Hian Kie Kiesu, penasehatnya Kong Hian Ho Liyong. Tetapi tadi si pemuda berbaju biru mengatakan bahwa Pangcu mereka berada di Bukit Coasan, maka mestinya orang tua ini ialah Hian Kie Kiesu Hong Liyong. Tapi ya, tapi. Kiu Bwe Ho menyatakan bahwa Hong Liyong adalah seorang berusia lebih kurang 30 tahun yang memelihara kumis serta mukanya putih. Dan orang ini orang tua, seorang kakek-kakek. Tapi Au Yang Kian sudah tertawa dingin dan berkata, Tuan, Tuan tentulah Hian Kie Kiesu yang amat kenamaan. Tetapi, Tuan hendak aku jelaskan bahwa kedatangan kami bukannya dengan maksud jahat, tak kusangka kami disambut dengan ucapan penyambutan seorang tamu agung. Orang tua itu tertawa pula dengan suaranya yang tak sedap didengar. Aku yang tua benar Hong Liyong katanya. Barusan telah terjadi kesalahan, itulah karena kealpaan yang tak disengaja. Tapi di sini bukannya tempat yang tepat untuk kita berbicara, silahkan Tuan-Tuan masuk ke dalam, kita akan memasang ngomong di sana. Orang tua itu lalu memberi hormat sambil menjura. Melihat orang merubah sikapnya, Au Yang Kian tidak mau berlaku keterlaluan. Ia mengeluarkan kartu nama dan menyampaikannya dengan kedua tangannya. Ia berlaku hormat sepantasnya. Hong Liyong menyambut tanpa membaca lagi, kartu itu dimasukkannya ke dalam tangan bajunya. Kembali ia tertawa dan berkata, Tuan-Tuan telah datang dari tempat yang jauh, aku si orang tua sudah ketahui itu. Silahkan. Au Yang Kian dan Pek Akong menerima baik undangan itu. Keduanya berjalan dengan berhati-hati. Dari luar, terus sampai di dalam tak tampak sesuatu pun yang mencurigakan. Hal itu mendatangkan rasa herannya Cie Jam Tojin dan pemuda kawannya itu. Di sepanjang jalan ke dalam itu, ketua atia atau ruang besar, cuma terlihat sebuan empang teratai serta beberapa buah pohon pisang, tiada lain, tiada juga gunung-gunungan seperti biasa terdapat di halaman rumah besar yang kebanyakan. Hanya di tengah-tengah ruang tergantung sehelai gambar lukisan Patsian Kue He Hei. Delapan Dewa menyeberangi lautan, beserta sepasang liannya di kiri dan kanan dengan masing-masing bunyi tulisannya, di tanah barat ada jalanan, di situ orang sukar melaluinya dan di laut selatan tiada jembatannya, di situ aku berjalan seorang diri saja. Di atas meja ada sebuah paso dengan lukisan bunga anggrek. Di kedua dinding tergantung masing-masing gambar lukisan kuno. Di kiri dan kanan terdapat empat buah kursi, yang disebut kursi Tai Suie berikut tiga meja kecil peranti teh. Itulah perlengkapan rumah yang umum saja. Benarkah demikian sederhana ruang besar dari markasnya Tian Liong Pang yang termasyur itu? Aoyang kian heran melihat semua apa yang dilihatnya itu. Ia tidak melihat apa-apa yang mencurigakan meskipun hatinya tetap menerka ruang itu pasti penuh dengan pelbagai macam perangkap. Pekong sebaliknya tidak terlalu bercuriga seperti kawannya itu. Ia cuma memikirkan urusan maksud kedatangannya ini, mencari Chow Kun si adik yang lenyap itu. Dan berpegang kepada keterangannya Owe Yam Nio dan Cik Seng Bong, ia percaya ia sedang berhadapan dengan Hong Liang, orang yang sedang dicarinya, hanya Hong Liang ini pasti Hong Liang di dalam penyamaran, karena tampaknya dia sudah demikian lanjut usianya. Hong Liang mempersilahkan tamu-tamunya duduk, terus dia memanggil, Anak Po, lekas suguhkan teh. Anak Po ialah Po Jie, si pemuda dengan baju biru tadi. Dia lantas muncul dengan sebuah nampan, di atasnya terdapat tiga buah cangkir teh yang harum baunya. Ia menyuguhkan kepada ketiga orang itu, gerak-geriknya hormat. Awe yang kian memegangi cawan, tak berani ia lantas meminum isinya, tengah ia ragu-ragu, tiba-tiba terdengar tawa nyaring dari tuan rumah, yang terus berkata nyaring, jago dari Liao Tong sungguh teliti. Habis berkata begitu Hong Liang menuang sedikit dari isi cawannya, hingga air teh tumpah ke lantai, lantas mengepulah asap tebal yang menyiarkan bau busuk sekali sedangkan batu yang terkena air itu kontan pecah berlobang kira-kira setengah dim. Cie Jam Tojin terkejut hingga dia bengong parasnya mendadak menjadi merah padam. Di saat dia hendak menegur, maka dia mendengar Hong Liang tertawa dan berkata pula, Aku situa tiada maksud mencelakakan kalian, cuan-cuan berdua. Aku berbuat begini cuma disebabkan aturan yang telah dibikin oleh pangcu kami, ialah untuk melayani tamu-tamu kami harus menyuguhkan arak beracun dengan air teh sebagai gantinya. Memang teh ini beracun tetapi seorang ahli kaum rimba persilatan, dia tak mempan dengan beratus racun, bahwa air teh kami ini benar-benar dapat menghilangkan haus. Cuan-cuan berdua, kalian tentu percaya akan kata-kata ini. Segera setelah menutup kata-katanya Hong Liang menenggak habis sisa aratnya. Itu, pekong menerka Hong Liang mestinya main gila, mungkin air teh itu mengandung sesuatu, akan tetapi ia tidak mau menunjukkan kelemahannya, lantas ia mendahului kawannya meneguk isi cawannya. Aoyang Tian menjadi sangat kaget, ia mau mencegah tetapi sudah kasip. Hong Liang terkejut tetapi ia terus menunjukkan romen girang. Di dalam hatinya ia berkata, bocah, benar aneh hendai kata usus-ususmu tidak putus dan perutmu tidak pecah. Memang, sehabis itu, pekong segera memejamkan matanya dan wajahnya menunjukkan dia tengah menderita. Eh, sahabatku kenapakah kau tanya Aoyang kaget? Kenapa tanya Hong Liang, bersenyum? Itu artinya arak masuk ke dalam perut, menembus usus, terus mati. Siapa yang suruh dia berlagak menjadi orang kosin mendadak perkong membuka matanya, mendelik bengis. Arak beracunmu ini belum tentu akan mematikan tuan kecilmu katanya nyaring. Di dalam hatinya, Hong Liang terkejut. Ia mengawasi si anak muda. Memang, ia tidak melihat tanda-tanda terkena racun. Hanya sejenak, sudah ia dapat menenangkan diri. Pek siau hiap sungguh laki-laki sejati, ia memuji. Ia memanggil siau hiap, pendekar muda, kepada tetamunya itu. Hari ini tiga buah perangkap partai kami telah kau pecahkan. Itu adalah wajar dan kami tidak penasaran. Aoyang kian heran hingga ia melengat. Ia adalah orang kengkau kawakan. Tetapi belum pernah ia mendengar adanya arak beracun dapat dipakai menghilangkan dahaga. Kalau sekarang ia tidak melihat dengan metu sendiri, ia tetap tidak mau percaya. Tapi ia benar-benar banyak pengalamannya. Segera ia menerka sesuatu, maka sambil tertawa dingin ia berkata dengan cuan rumah, Orang tua si Kong, janganlah kau berjumawa mempertunjukkan pemain sulap ini. Siapakah tak tahu akal bulusmu ini? Ah, imam ini benar lihai kata Hong Liang di dalam hati. Lantas ia tertawa bergelak dan berkata, Bagus! Bagus! Tapi, tamuku, di hadapan orang yang lihai, mana berani aku main gila? Barusan aku hanya main-main saja untuk mendatangkan kegembiraan. Sebenarnya cuan-tuan, arak itu adalah harak yang harum. Lantas cuan rumah berpaling kepada pengikutnya. Anak pokatanya pada pemuda berbaju biru itu, buat membuat lenyap kecurigaannya Ooyang To'o Tiang, tuanglah haraknya To'o Tiang itu, supaya dapat dibuktikan kebenarannya kata-kataku ini. Po Chie menyahut, terus ia menghampiri Chie Jam To'o Jin, mengambil cawannya tetamu itu dan terus menuang isinya ke lantai. Memang benar, arak itu tidak berasap dan tidak merusak batu seperti araknya Hong Liang tadi. Benar-benar Chie Jam To'o Jin bingung dibuatnya. Hebat tuan rumah ini. Sebenarnya pekong juga heran seperti si imam. Waktu barusan ia minum, memang terasa perutnya nyeri. Jadi itu bukanlah sebarangan arak. Setelah itu, ia merasa tak kurang suatu apa. Jadi, aneh tuan rumah ini. Hong Liang mengawasi bergantian kepada kedua tamunya itu. Ia dapat menerka bahwa orang heran ia lantas tertawa, tuan-tuan berdua, ia terus menanya, ada urusan apakah maka tuan-tuan datang kemari, Ooyang Kian sangsi, tetapi cuma sejenak, ia lantas menjawab. Pin To'o datang karena kekaguman kami, demikian sahutnya. Pin To'o tidak punya lantas ia menunjuk kepada pekong, dia mempunyai suatu. Urusan untuk mana dia sengaja datang mengunjungimu, tuan, Hong Liang lagi-lagi tertawa bergelak. Aku si orang tua adalah orang yang numpang berlindung pada lain orang, katanya, karena itu mana aku mempunyai kehormatan seperti apa yang To'o tiang katakan itu. Namun hari ini aku merasa sangat beruntung telah bertemu dengan Liao Tong Pacu hingga mukaku si orang tua menjadi terang. Liao Tong Pacu ialah jago dari Liao Tong. Orang tua itu pun lantas mengawasi pekong. Nampaknya di akhiran. Si Yau Hiap, katanya kemudian, aku si tua dengan kau belum pernah bertemu, entah ada urusan apakah dari Si Yau Hiap terhadapku. Aku mohon sudilah Si Yau Hiap memberikan keterangan padaku. Pertanyaan itu membuat pekong melengak. Ia pun balik mengawasi. Hu Hoat. Ia berkata, lebih dahulu ingin aku bertanya, di dalam partai, Hu Hoat ini sebenarnya ada berapa orang Hu Hoat? Seperti telah diketahui Hu Hoat yalah penegak hukum partai Naga Langit itu. Hong Li yang tertawa. Dia menjawab cepat, tidak peduli partai apapun, jabatan Hu Hoat hanya satu dan dipegang oleh satu orang, tidak ada keduanya ataupun wakilnya. Apakah Si Yau Hiap sedang bergurau dengan aku siorang tua? Pekong mesti berpikir dahulu sebelum dia berkata lagi. Jikalau begitu, Tuan, katanya, mungkinkah puterinya Si Yau Seng Hou telah diculik oleh salah seorang anggota partai Tuan? Diam-diam hatinya Hong Li yang menggetar, ia sampai berdiam sekian lama. Mengenai urusan yang kau tanyakan itu, Si Yau Hiap, aku si tua ketahui juga sedikit. Sahutnya kemudian, Si Yau Hiap datang dari tempat yang jauh sekali, tentunya. Si Yau Hiap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Pek Hang Tu Si Yau Seng Wang. Pekong jujur dan polos, ia juga belum mempunyai banyak pengalaman, maka itu atas pertanyaan Hu Hoat dari Tian Liong Pang itu, ia menjawab dengan sebenar-benarnya. Aku adalah orang sebatang kera semenjak kecil, demikian jawabnya, selama itu aku dipelihara dan dirawat Paman Hou. Ketika di musim pertama tahun ini Paman Hou menutup mata, dia meninggalkan cuma seorang anak perempuan. Apa mau beberapa hari yang lalu, waktu aku pulang ke rumahnya Paman Hou, ternyata puterinya itu sudah diculik orang. Menurut apa yang aku dengar, katanya dia telah diculik oleh anggota Partai Tuan. Jawaban itu membuat Kong Liang Girang berbareng terperanjat. Girang sebab pemuda ini ialah pemuda yang ia sedang cari. Terperanjat karena ia mendapat kenyataan si anak muda benar-benar bisa minum arak beracun untuk menghilangkan dahaga. Dapatkah ia melawan kepandainya anak muda ini? Siaw Hiap, katanya, sehabis tertawa, bukankah orang yang menculik saudarimu itu seorang pelajar usia 30 tahun kira-kira yang bermuka putih dan mengenakan baju hijau yang memelihara kumis cablang? Mendengar pertanyaan itu, Pekong terlihat girang. Benar sahutnya cepat. Hong Liang tertawa. Siaw Hiap mendengar hal orang itu orang partai kami dan karenanya kau datang padaku si orang tua guna meminta nona itu, bukankah dia tanya? Pekong melengak. Orang telah menanya langsung. Itu baru kabar saja, Tuan, sahutnya, agak bingung. Suatu kabar tak dapat lantas dipercaya kebenarannya. Jikalau Tuan ketahui perihal penculikan itu, aku minta sukalah Tuan memberikan keterangan padaku. Hong Liang puas melihat kepolosan orang ini. Orang jadi mudah dikelabui. Dengan segera ia mendapat akal. Maka ia menarik napas panjang. Tuan-tuan harap kalian jangan tertawakan aku kalau aku memberikan keteranganku, berkata ia, lagaknya sungguh-sungguh, duduknya hal sebegitu jauh yang aku dengar ada sebagai berikut, putrinya Siaw Senghou benar diculik orang yang telah mengaku diri sebagai aku sendiri. Dalam hal itu, aku si tua sudah turun tangan, guna membersihkan tubuh partai kami. Hanya satu hal mendukakan aku. Kami menerima kabar lebih jauh, di tengah jalan penculik itu sudah bertemu dengan Pek Gankuya Leng Sia Chai dan keduanya telah bentrok saling berebutan si Nona dengan kesudahan orang kami itu kalah hingga si Nona kena dirampas Sia Chai. Pek Kong kaget sekali. Selaka kalau Chou Kun terjatuh ke dalam tangannya Leng Sia Chai, maka ia lantas menanya, sekarang ini di mana adanya Leng Sia Chai serta orangmu yang menculik itu? Hong Li yang puas. Akalnya sudah mulai berjalan baik. Tapi ia licik, pada wajah mukanya ia tak menunjukkan romen girang. Kalau aku si orang tua ketahui di mana adanya orangku itu, sahutnya, nampaknya sikapnya wajar saja, pasti siang-siang aku telah menyingkirkannya, tak akan aku menunggu sampai sekarang Sia Wuyap datang menegurku. Tentang Leng Sia Chai itu pun aku tidak tahu, hanya menurut kabar yang tersiar, dia telah pergi jauh ke Bukit Alooyania di Liao Tong, katanya guna mempelajari semacam ilmu yang jahat. Hanya selama ini, baru tiga bulan, belum tentu itu. Aku percaya, habis merampas orang itu baru dia akan melanjutkannya. Pek Kong percaya keterangan itu, yang cocok dengan kata-katanya Aoyang Kian. Tuan, apakah Tuan tahu di mana tempatnya Leng Sia Chai belajar ilmu di Bukit Alooyania itu? Ia tanya. Di dalam hati, Hong Liang tertawa. Ia menganggap bocah ini tolol. Leng Sia Chai bekerja secara rahasia, menyesal aku tidak tahu, sahutnya. Aoyang Kian berpikir setelah mendengar kata-katanya Hong Liang itu. Ia tahu bahwa huat ini telah mendusta. Ia baru datang dari Liao Tong, memang pernah ia dengar halnya Leng Sia Chai, aneh kalau Leng Sia Chai dikatakan mendahulunya pergi ke selatan, Kang Lam, dan sehabisnya menculik orang sudah segera kembali ke Liao Tong. Hilangnya Chow Kun pun baru beberapa hari saja. Itu tak mungkin. Ia pun ketahui Kong Liang sangat licik, maka ia menerka jangan-jangan penegak hukum partai Naga Langit ini hendak memfitnah orang dan memindahkan kejahatannya kepada orang lain. Maka itu ia lantas menatap Tuan rumah itu. Tuan, benarkah Leng Sia Chai telah merampas nona si Yawiat tanya? Hong Liang tidak menyangka si imam akan menanya. Begitu ia melengak sebentar, lantas ia tertawa. Met-meta partai kami tersebar di seluruh negara sahutnya, Jumawa. Perkara itu perkara kecil, mustahil kami tidak tahu. Lagi pula kabar itu aku dengar dari mulut orangku sendiri, mustahil diadusta? Awoyang kian mendongkol yang orang masih mengotot. Pinto O baru saja datang dari Liao Tong, katanya sengit. Ketika Pinto O berangkat ke selatan itu, tidak terdengar berita bahwa Leng Sia Chai mau turun gunung. Dengan demikian jadi kau hendak mengatakan bahwa dia berangkat belakangan tetapi tiba terlebih dahulu dan lalu di Kang Lam ini dia melakukan kejahatan itu, terus dia pulang kembali ke sarangnya di Liao Tong. Tak mungkin. Kecuali dia sudah menjadi dewa, tak akan dia dapat melakukan itu. Lagi pula, apakah di Liao Tong sudah tidak ada wanita cantik hingga dia mau berebutan dengan muridmu itu? Sungguh tak diduga Hong Liang bahwa imam ini baru datang dari Liao Tong, lebih-lebih halnya Leng Sia Chai kabar ke Liao Tong telah diketahui juga imam itu, pantas kalau si imam menjadi tidak senang, tetapi sebagai seorang licik dan kawakan, kagetnya itu dapat ditutupi dengan tawanya yang nyaring. Mungkin Tau Oti yang terlalu merasa pasti, katanya. Aku mohon bertanya, ketika Tau Oti yang berangkat kemari, apakah Tau Oti yang melihat dengan metu sendiri, bahwa Leng Sia Chai belum meninggalkan Liao Yania? Cia Jam kena dibikin bungkam. Ia tahu orang memaksa membantahnya, tetapi pertanyaan itu tepat memang ia tidak melihat sendiri Leng Sia Chai, ia cuma mendengar. Justru karena kawannya terdiam, Perkong mendapat suatu pikiran. Tiba-tiba saja ia menanya, Loh Oti yang, apakah Tong Chu dari cabang partai Loh Oti yang pernah melihat wajah Loh Oti yang si anak muda menggunakan kata-kata Loh Oti yang, panggilan untuk seorang tua yang dihormati. Sebenarnya Hu Huat itu terkejut tetapi dia dapat berlaku tabah, seperti tadi dia melayani Aoyang Kian. Dia menjawab si anak muda dengan terlebih dahulu tertawa lebar. Kata dia seenaknya, sama-sama orang partai, mana mungkin kami tidak saling mengenali justru baru ia menjawab itu, mendadak ia ingat mungkin Perkong menanya demikian dengan ada maksudnya, mungkin selama pihak lawan mengacau di Hak Bong Tong, Kyu Bwe Eho atau Citseng Bong pernah membocorkan tentang wajahnya yang sebenarnya. Karenanya lekas-lekas ia menambahkan, cuma satu hal hendak aku yang tua menjelaskan, tabiatku pendiam, jarang sekali aku pergi keluar dan segala urusan di luar kebanyakan diurus oleh muridku, karena demikian, banyak orang kengow yang mengira muridku itu ialah aku sendiri. Bahkan di dalam partai ku ada yang menganggap muridku itu sebagai penggantiku, hingga dengan sendirinya dia menjadi huhoat yang kedua. Paling belakang ini muridku itu sudah memalsukan diriku, di luar dia banyak melupakan hal-hal di luar garis, semua itu berpangkal pada sebab ini. Sekarang telah aku tuturkan semua dengan jelas, aku mohon sukalah tuan-tuan berdua maklum. Setelah berkata demikian, orang tua itu menarik nafas dalam-dalam, tandanya ia merasa sangat menyesal. Ia mengakui pasti bahwa orang partainya itu ialah muridnya sendiri. Pekong mau percaya keterangan itu, Kyu Bwee Ho pun mengatakan bahwa Hong Liang memang tak mudah pergi keluar sendiri untuk melakukan tugas partainya. Ia lantas memberi hormat seraya berkata, Baiklah, kalau begitu. Perkenankanlah kami memohon diri. Dan ia terus berbangkit, dan mengajak Au Yang Kian berangkat pergi. Hong Liang pun berbangkit, untuk mengantarkan kedua tamunya itu. Katanya, ada sesuatu yang hendak ku beritahukan, harus diketahui bahwa Pek, Gan Kuialeng Siacai sangat licik dan jahat luar biasa, lebih jahat lagi adalah senjata rahasianya, jarum Cian Tok Bong Hang Ciam yang sangat beracun itu. Siaw Hiap, jikalau kau tak berkeberatan mendengar kata-kataku ini, paling baik janganlah kau pergi menempuh bahaya kata-kata Hong Liang terakhir ada maksudnya. Itu bukan nasihat hanya anjuran supaya Pekong pergi mencari Leng Siacai. Pekong pun tahu maksudnya itu tetapi ia mudah dan berani, ia menyambutnya dengan tertawa lebar. Apakah yang Leng Siacai dapat perbuat atas diriku katanya? Sekalipun Leng ini esu yang dahulu memimpin keempat bintang celaka, yang menentang kau melurus, belum tentu dia. Mendadak saja si anak muda menghentikan perkataannya. Dengan tiba-tiba ia ingat pembicaraannya dengan Nao Yang Kian. Maka ia merubah haluan dan berkata pada tuan rumah itu, aku juga mau minta Lo O Tiang menyampaikan kata-kataku kepada Tong Tian Tok Liyong, jikalau dia tetap masih tersesat dan memaksa hendak menggoncangkan gelombang dan badai kaum persilatan, akhirnya tubuhnya bakal terpisah dari kepalanya, dia tak akan mati dengan baik-baik. Selama itu Aoyang Kian diam saja, cuma wajahnya memperlihatkan senyuman tawar. Ia berjalan di belakang si anak muda, keluar dari ruang itu. Hong Liang sementara itu tidak menjadi gusar karena kata-kata takabur dari Pak Kong. Inilah berkat kecerdikannya. Sebaliknya dia tertawa lebar, katanya, walaupun usiamu masih muda, siau hiap semangatmu berkobar-kobar. Semoga dengan kepergianmu ini kau nanti berhasil. Tentang pesanmu, pasti aku akan menyampaikannya, cuma apakah Tong Tian Tok Liyong sudi menerima atau tidak, tentu itu akan bergantung pada siau hiap sendiri. Dalam hal itu siau hiap harus mempertunjukkan dahulu salah satu ilmu kepandayanmu. Cia Jam Tojin tidak senang dengan kata-kata orang itu, hendak ia membalasnya. Justeru saat itu, mendadak ia mendengar suara angin di sebelah belakangnya. Ia heran maka ia lantas berpaling. Mendadak ia melihat dua ekor harimau yang besar sekali tengah berlompat hendak menerkamnya. Ia terkejut tetapi ia tidak menjadi gugup, ia siap menangkis terkaman itu. Tapi ia telah ketinggalan. Tau-tau satu serangan hebat sudah menyambut seng harimau, suara keras menyusul segera tampak si Raja Hutan roboh. Ya, roboh dua-duanya dengan berbareng. Ternyata pekong sudah mendahului si imam, ia telah memutar tubuh sambil terus menyerang dengan dasyat. Ia pun mendengar hembusan angin itu dan segera menoleh ke belakang, hingga ia melihat datangnya ancaman bahaya. Sungguh lihai kong liang berseru. Lalu terus dia tertawa dingin. Sebenarnya, di dalam hati, dia merasa gentar. Segala harimau juga berani menghadang aku kata pekong dingin. Kembali ia menunjukkan kejumawaannya. Hatinya hong liang panas tetapi tetap dia dapat menguasai dirinya. Dia lantas menyambut berkata, memang kalau segala binatang berani menghadapi dua orang lihai, mereka tak dapat hidup lebih lama lagi. Diam-diam penegak hukum dari Tian Liong Pang ini mengeluarkan sebatang bambu kecil dan pendek dari dalam tangan bajunya, yang terus ditiupnya hingga terdengar seperti suara seruling yang aneh. Lalu di saat yang tenang itu terdengar suara keras seperti serbuan air, segera di situ tampak muncul seekor ular besar sekali, yang mementang mulutnya yang lebar ke arah pekong danau yang kian. Cuan-cuan berdua telah banyak pengalaman dan penglihatannya, kata hong liang tertawa. Tentulah cuan-cuan kenal baik ular ini. Dengan begini aku situa bukan hendak berlaku jumawa, tak lebih tak kurang, aku cuma menunjukkan sesuatu. Cuan-cuan tentulah tidak takut, buktinya barusan, nasibnya kedua ekor harimau itu. Setelah berkata begitu, penegak hukum itu meniup pula pipanya, maka ular itu lantas menggerakkan tubuhnya, kembali ke tempat dari mana tadi dia keluar, yaitu ke dalam pengempang kecil itu. Pekong tidak mau banyak bicara, ia cuma tertawa, terus ia melanjutkan perjalanannya keluar, diikuti oleh sang imam yang menjadi kawannya itu. Setibanya di luar pintu gerbang lantas mereka mempercepat langkahnya, berlari-lari turun gunung. Tak ada gunanya untuk berdiam lama-lama di tempat kaum sesat itu. Baru tiba di koki bukit, pekong menjadi haran. Ia melihat dua orang wanita tengah bertempur seru, yang satu berbaju merah, yang lain berbaju putih. Dan empat orang lagi yang bertubuh besar berdiri menonton pertempuran itu. Selagi mendaki, si anak muda dapat mengenali dua orang yang sedang mengadu jiwa itu, ialah Tian Hang dan Pui Hui, dan keempat orang lainnya adalah empat Hyo Chu yang tadi menghadang padanya. Maka ia lantas lari seperti terbang kepada nona-nona itu sambil berseru-seru. Jangan bertelahi. Jangan bertelahi. Sama-sama kawan sendiri. Kedua nona bertempur terus, mereka mendengar suara cegahan itu tetapi mereka tidak menghiraukannya. Pedang mereka terus saling menyerang bahkan semakin sengit. Pekong bingung juga. Biar bagaimana pertempuran itu mesti dihentikan. Terpaksa ia melompat maju, bergerak bagaikan seekor kupu-kupu di antara bunga. Di dalam tempo yang pendek, berhasil sudah ia menangkap masing-masing sebelah tangannya nona-nona itu.